Oke, kita lanjutkan materi structure kita Jadi di hari kedua ini nanti kita akan kenalan dengan kelas kata baru Namanya conjunction atau kata hubung Jadi kata hubung ini nanti akan tidak selalu ada di dalam kalimat Jadi kadang ada, kadang tidak Tergantung ada berapa subjek predikat di dalam kalimat itu Jadi kalimat itu subjek predikat ternyata boleh muncul lebih dari satu Makanya ada namanya kalimat majemuk Oke, tanpa berlama-lama langsung saja let's get right into it Oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi Conjunction itu artinya adalah kata hubung Nah fungsinya menghubungkan apa? Jadi umumnya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat Nah jadi sebenarnya di dalam kalimat subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu Ya syaratnya kalau nanti teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek predikat Maka nanti butuh conjunction Tapi kalau cuma satu subjek predikatnya jangan dimasukkan conjunction Seperti itu ya Nah jadi misalnya nih di soal teman-teman menemukan pola seperti ini Conjunction, subject, titik-titik, subject, predikat Artinya di titik-titik di situ teman-teman kehilangan apa? Predikat That's right Di situ teman-teman harus isi dengan predikat Lagi teman-teman Misalnya teman-teman menemukan subjek predikat, titik-titik, subject, predikat What's missing? Conjunction Betul Berarti di sini kita butuh conjunction atau kata hubung That's right Terakhir teman-teman Misalkan teman-teman menemukan struktur subject, predikat, conjunction, titik-titik Nah apa yang hilang di situ? Subject predikat Subject predikat That's right Berarti di situ kita membutuhkan subject dan predikat Nah berarti konsep penggunaan conjunction teman-teman sudah dapat ya Oke nah sekarang kita bahas jenis-jenis conjunction teman-teman Jadi conjunction ini dikategorikan menjadi dua Ada dua kategori conjunction teman-teman Ada yang masuk ke dalam kategori fanboys Dan ada juga yang masuk ke dalam kategori selain fanboys Jadi conjunction itu ada dua Ada conjunction yang fanboys Ada conjunction yang selain fanboys Nah fanboys sendiri itu cuma singkatan teman-teman F-nya itu dari kata for artinya karena A-nya itu adalah N artinya done N-nya itu nor artinya juga tidak B-nya itu but artinya tetapi atau namun O-nya itu adalah or artinya atau Y-nya yet artinya namun atau tetapi S-nya itu adalah so artinya Sehingga seperti itu Nah kalau teman-teman menemukan kata dalam bahasa Inggris Yang mana kata itu adalah kata hubung atau conjunction Tapi selain for and nor but or yet so Maka dia termasuk ke dalam conjunction selain fanboys Ada banyak sekali teman-teman conjunction selain fanboys Nah ini contohnya ya Sama-sama untuk bilang karena Di conjunction fanboys kita punya for Selain fanboys kita punya because atau since Artinya karena Nah kemudian When once us artinya ketika Kemudian ada where artinya dimana Ada juga which who that yang artinya yang Nah ini ada penggunaan khususnya ya teman-teman Nanti kita bahas di hari ke-10 Materi terakhir tentang structure berarti materi yang paling sulit gitu ya Kemudian ada that itu artinya bahwa Kemudian ada while artinya sedangkan Ada juga while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat Kemudian ada juga every time atau whenever artinya kapanpun Although artinya meskipun Nah although ini punya sinonim teman-teman Kadang disebutnya di kalimat even though Itu juga sinonimnya although juga conjunction juga Kadang juga disebutnya though Jadi though aja gak ada allnya gak ada evennya Jadi though aja itu juga conjunction Artinya sama teman-teman Artinya adalah meskipun Jadi though although atau even though Nah kemudian yang berikutnya ada who's yang diikuti kata benda Contohnya who's daughter Nanti kalau diartikan yang anak perempuannya atau yang putrinya Misalkan lagi who's father Yang ayahnya Who's house Yang rumahnya Dan seterusnya Oke Kemudian berikutnya ada the way Jadi the way itu juga bisa jadi conjunction teman-teman Ada how dan juga ada as artinya sebagaimana atau seperti Di sini ada dikasih like juga gak apa-apa teman-teman Dan masih banyak lagi teman-teman Gak cukup Tapi nanti kalau teman-teman Mau nanti Atau nanti saya kirimkan di grup ya Supaya semuanya dapat gitu Daftar list conjunction yang saya koleksi teman-teman Nah sekarang hati-hati dengan because of ya teman-teman Tadi kan saya menyebutkan ada because yang mana itu conjunction artinya karena Nah teman-teman harus berhati-hati dengan because of Nah because of itu berbeda dengan because teman-teman Kalau because aja dia conjunction Tapi kalau because of ini satu kata Dia adalah preposition Jadi keluarganya in Keluarganya of Keluarganya at Keluarganya misalnya lagi apa Inspire of Yang mana dia preposisi bukan conjunction Ya maka setelahnya because of Jangan ditambahkan subject predikat Seperti itu Beda teman-teman Fungsi kelas kata itu masing-masing beda Nah itu tadi adalah jenis-jenis conjunction berdasarkan Maksudnya jenis-jenis conjunction Ada dua ya Nah sekarang pertanyaannya gini Kenapa mereka ini sama-sama conjunction Tapi harus kita bedakan Karena penggunaannya di dalam kalimat beda teman-teman Nah bedanya apa Bedanya adalah Yang pertama Conjunction for and nor but or yet so Atau kalau disingkat jadi fanboys tadi Itu tempatnya tidak boleh di awal kalimat Ya Jadi kalau teman-teman menemukan Misalnya nih Di soal teman-teman menemukan dua subject Dua predikat Kan berarti kita butuh conjunction Ya kan Nah tapi ternyata conjunctionnya Atau titik-titiknya itu di paling depan kalimat Di awal kalimat Maka teman-teman kalau ada pilihan ganda Ada yang diawali oleh fanboys Jangan dipilih Ya karena ini pasti salah Seperti itu Conjunction fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat Hanya boleh di tengah-tengah kalimat Seperti itu Nah sedangkan conjunction yang selain fanboys Itu boleh di tengah Boleh juga pindah di awal kalimat Di paling depan Seperti itu teman-teman Nah jadi nanti kalau ditulis pola kalimat Atau biasanya kita nyebutnya rumus ya Nah nanti pola kalimatnya seperti ini Ada subject predikat Kemudian fanboys Subject predikat Dan fanboys itu Kalau dia menghubungkan dua subject dua predikat Sebelumnya pasti ada satu koma teman-teman Ya jadi subject predikat Koma fanboys Subject predikat Nah tempatnya fanboys hanya bisa di tengah Sedangkan conjunction selain fanboys Karena tempatnya boleh pindah-pindah tadi ya Maka nanti bentuknya ada Kemungkinan ada tiga ini Yang pertama Subject predikat Conjunction subject predikat Yang kedua Subject Conjunction subject predikat Predikat Dan yang ketiga Conjunction subject predikat Koma subject predikat Nah sekarang perbedaan yang ketiga Perbedaan yang terakhir teman-teman Conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan Dua subject dua predikat Jadi teman-teman harus hati-hati Kalau menemukan conjunction for And nor but or yet so Kenapa? Karena dia tidak selalu menghubungkan Dua subject dua predikat Alias kalau teman-teman menemukan Salah satu conjunction fanboys Belum tentu Kita akan membutuhkan Dua subject dua predikat Sedangkan kalau conjunction yang selain fanboys Hanya bisa menghubungkan Dua subject dua predikat Artinya kalau teman-teman Memasukkan conjunction selain for And nor but or yet so Maka subject predikatnya Pastikan nanti harus lebih dari satu Nah untuk contohnya teman-teman Misal kalimat yang menggunakan Conjunction fanboys Nah disini kalimatnya Subject predikatnya ada tiga teman-teman Kalimatnya berbunyi I love apples I love oranges And I love mangoes Ini kalau diartikan Saya tuh suka apel Saya suka-suka jeruk Dan saya suka manga Nah itu kan subject predikatnya Diulang-ulang teman-teman Sama gitu ya Nah maka bisa kita pendekan Nanti jadinya I love apples Oranges And mangoes Jadi kalau diartikan Saya suka apel Jeruk Dan manga Nah kata dan disini Teman-teman Itu tidak menghubungkan Dua subject Dua predikat Melainkan hanya menghubungkan Tiga objek Ya jadi subjectnya adalah I Predikatnya adalah love Nah objeknya love ini Itu ada tiga Satu Dua Tiga Nah dihubungkan dengan Koma Dan conjunction fanboys Nah intinya Conjunction fanboys Tidak selalu menghubungkan Dua subject Dua predikat Gitu ya teman-teman Nah sedangkan Conjunction yang selain fanboys Hanya bisa menghubungkan Dua subject Dua predikat Contohnya Sorry guys There's a mistake here ya Tadi saya mau ganti lupa Jadi ini harusnya bukan itis Tapi they are Karena apelnya banyak gitu ya Jadi harusnya They Are I'm sorry guys Nah disini ya Jadi I love apples Because they are A source of vitamin A Kalau diartikan Saya tuh suka apel Karena mereka itu merupakan Salah satu sumber vitamin A Nah itu ada subject I Predikatnya love Conjunction because Subject setelahnya they Predikatnya adalah art Seperti itu teman-teman Nah secara teori Materi kita sudah selesai Untuk conjunction Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Dari teman-teman Sebelum kita ke contoh soalnya Silahkan kalau ada pertanyaan Teman-teman Sir Silahkan Kenapa yang Push Tidak digabung Dengan aku Witch Dan Sikoknya tadi Kan sama-sama yang Oke good Jadi Yang itu Banyak sekali sebenarnya mister Karena gini Kalau Witch with that itu kan Artinya hanya Yang aja ya kan Tadi Sebentar Saya ini ya teman-teman Kita ke Nah ini ya Jadi Kenapa Who's kata benda itu Tidak digabung sekalian aja Sama Witch with that Yang artinya yang Padahal kan dia juga artinya Sama-sama yang Nah bedanya Ada bedanya teman-teman Witch with that Itu artinya yang doang Yang gitu aja Contohnya Orang yang Menabrak kemarin Memiliki tiga istri Contoh ya teman-teman Nah Sedangkan Who's daughter Itu bukan artinya yang aja Itu artinya adalah yang Blah-blah-blah Nya Ada kepemilikannya Jadi Who's daughter Itu bukan yang putri Tapi Yang putrinya Seperti itu Sedangkan That itu bukan yangnya Tapi yang aja Karena artinya beda Makanya saya Pisahkan Seperti itu mister Terima kasih Thank you sir You're welcome mister Mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan teman-teman Sebelum ke Contoh Sepertinya tadi ada yang Raise hands Tapi saya tidak Not Oke Miss Ya Miss Asyikovsya Silahkan Miss Oke Maaf izin bertanya ya Kan ini Kalau untuk polanya Kan subject Predikat Kuadrat gitu ya Terus ada nanti Ada conjunction Intinya gitu kan Nah mau nanya Apakah Dari subject Predikat ini Misalnya yang pertama Subject Predikatnya Tunggal Terus yang kedua Subject Predikatnya itu Ruler Plural Nah itu Apakah Nanti Polanya akan Selalu begitu Atau kan nanti itu Bisa tunggal-tunggal Plural Plural Atau tunggal Plural Atau gimana Oke Nah saya dapat Maksudnya Miss Nah untuk yang Menghubungkan Dua subject Dua predikat Jadi yang Kayak gini Bentuknya Iya bukan Miss Atau Jadi mungkin Gini Miss Coba saya ulangi Pertanyaannya ya Kalau misalkan Benar Tolong dikasih tahu Jadi pertanyaannya adalah Apakah ada Bentuk baku Untuk subject Predikat sebelum Conjunction Dan subject Predikat setelah Conjunction Maksudnya gitu Bukan Miss Pertanyaannya Iya Kesitu Apa namanya Apakah ada Bentuk bakunya Terus ketika dia Ketika satu kelompok Katakanlah disini Ada kelompok A sama B Yang dihubungkan Sama Conjunction Nah satu kelompok itu Misalkan kelompok A itu Apakah dia Kalau misalkan tunggal Harus tunggal Semua Terus Kalau Apakah Satunya jamak Kalau satunya jamak Satunya juga harus jamak Atau harus plural Gitu Miss Iya gitu Oke Nah Jawabannya adalah Tidak selalu Jadi Sama teman-teman Bahasa Inggris Sama bahasa Indonesia Sama Jadi sebenarnya Bahasa itu dibuat Bukan karena untuk Membatasi kita Berkomunikasi teman-teman Terutama dengan aturan ya Justru kebalikannya Aturan itu kita dapat Kita tarik dari Contoh pemakaian Jadi kita lihat dari orang-orang Oh makanya gitu ternyata Jadi bukan Ada orang mau ngomong Bukan gitu cara makanya Bukan gitu teman-teman Tapi Lebih ke kita menarik Apa namanya Pola gitu ya Jadi gini Kalau pertanyaannya tadi Apakah harus baku Maksudnya ada Ada aturan baku Kalau misalkan sebelum Konjongsen jamak Apa setelahnya harus jamak Atau tidak Jawabannya tidak ada Aturan baku Miss Gitu Jadi tergantung Pesan yang ingin Kita sampaikan ke Orang Nah tapi Gini teman-teman Sebentar Nah tapi Di fanboys tadi Fanboys itu bisa Menghubungkan bagian Kalimat yang sama Eh misalkan Sorry teman-teman Nah Bagian kalimat yang sama aja Namanya Paralel Structure Contohnya ini Nah ini baru ada aturannya Aturannya adalah Benda yang dihubungkan dengan Konjongsen fanboys Misalnya ya tempatnya di objek kan Benda teman-teman Itu harus bentuknya sama Kalau misalkan yang satu jamak Maka yang lain harus jamak Kalau bisa dijamakkan Nah misalkan ada yang Salah satu itu tidak bisa dijamakkan Ya jangan dipaksakan dijamakkan Tapi kalau misalkan Yang ini jamak Ini jamak Setelahnya ini Benda yang bisa dihitung Maka juga harus ikut Jamak Seperti itu Misalkan fanboys itu Menghubungkan kata kerja Nah disini Vogue satu Vogue satu Maka disini juga harus Vogue satu Karena dia kembali Ke subjek yang sama Misalkan Ya tapi Jadi Jadi gini Kalau apakah Subjek predikat Konjongsen subjek predikat Harus sama-sama jamak Atau harus sama-sama tunggal Ataukah kebalikannya Apakah ada aturan baku Seperti itu Jawabannya tidak Nah tapi Ketika penggunaan fanboys Dia menghubungkan Bagian kalimat yang sama saja Misalnya objek dengan objek Seperti ini Jawabannya ada aturan bakunya Mereka harus setara Atau paralel Atau harus sama Seperti itu Does it help miss? Apakah membantu? Yes Thanks a lot Oke You're welcome miss Kemudian ada pertanyaan Dari miss Anggi Sorry kak Memastikan saja Berarti kalau ada Konjongsen fanboys Subjek dan predikat Tidak selalu ada dua Di dalam satu kalimat Ya atau bagaimana Betul miss Jadi yang saya sampaikan tadi Teman-teman Fanboys itu tidak Memastikan Atau gimana ya Intinya tidak Kalau ada fanboys Itu tidak selalu Subjek predikat Harus ada dua Teman-teman Oke Kadang fanboys itu Tidak menghubungkan Dua subjek Dua predikat Contohnya yang ini Teman-teman Yang contoh sekarang ini Dia hanya menghubungkan Bagian kalimat Yang sama saja Atau kalau di buku Teman-teman Itu nyebutnya adalah Parallel structure Nah parallel structure itu Harus sama teman-teman Misalnya yang satu Kata benda Kata benda Maka yang lain juga Kata benda Nah kata bendanya itu pun Juga harus ngikut Misalkan kata benda manusia Doctor Teacher Setelahnya misalkan Tutor Kita tidak bisa isi dengan Tutorial Karena sebelumnya Kata benda manusia Doctor sama teacher Setelahnya dan kok Tutorial kan tidak enak Teman-teman Jadi Misalkan saya adalah Seorang guru Seorang dokter Dan Seorang tutorial Kan tidak enak Jadi seorang tutor Nah tutorial dan tutor Sebenarnya sama-sama Kata benda Cuman yang satu Kata benda manusia Yang satu bukan manusia Nanti jadi merubah makna Nah itu yang dimaksud Dengan harus setara Seperti itu Misalkan Oke dapat ya Mungkin ada pertanyaan lagi Dari teman-teman Silahkan sebelum lanjut Sebelum lanjut ke contoh Penerapannya di soal Silahkan Miss Rafika Saya mau tanya Gimana Miss Kan ini Itu tentang Penjangsen gitu kan Sebagai kata penghubung Tapi kalau misalkan Kayak Tadi itu Misal ada beberapa kata Yang dia bisa jadi Preposisi juga Iya preposisi Oke nice Jadi That's right teman-teman Jadi ini benar banget Yang saya sampaikan kemarin ya Dalam bahasa Inggris itu Kadang satu kata Memiliki lebih dari satu arti Kadang juga artinya sama Tapi penggunaannya Ada lebih dari satu Nah contoh ya teman-teman Kita akan buka kamus Kita akan melihat kata Before Contoh aja Sebentar Layar teman-teman Apakah sudah pindah ke kamus? Ya Sudah ya Baik Thank you teman-teman Nah ini adalah hasil pencarian kata Before Kalau teman-teman cari kata Sebuah kata Terus ada angka di atasnya Nah artinya Ada lebih dari satu kelas kata Contohnya seperti ini Before itu Kelas katanya Adalah yang pertama Itu conjunction Kata hubung Nah untuk contohnya Kalau teman-teman bingung ya Itu contohnya Teman-teman lihat di contoh Gimana kalau dia conjunction itu Contohnya gimana sih Contohnya seperti ini I saw her a few days Before she died Nah ini agak mengerikan ceritanya ya teman-teman Tapi ini hanya contoh Ini kalau diartikan Saya melihat beliau Beberapa hari Sebelum beliau Meninggal dunia Nah disitu ada Conjunction before Setelahnya diikuti subject she Predikatnya adalah Died Itu verb 2 Ya Nah Cara menentukannya Melihat bentuknya Seperti itu teman-teman Sekarang kita bandingkan dengan Before Yang kelas katanya Adalah preposisi Jadi yang kedua Before itu kelas katanya Adalah preposisi Materi kita nanti Hari ketujuh teman-teman Ketika kita membahas Keterangan Gitu ya Nah bedanya Padahal artinya Sama-sama sebelum teman-teman Tapi kalau teman-teman Lihat di Contoh Contohnya ya Larry Arrived home Before me Nah kalau tadi kan I saw her a few days Before she died Nah setelahnya Before ada kata She sebagai subject Died sebagai Predikat Sedangkan kalau teman-teman Lihat di contoh Before yang preposition Setelahnya Tidak ada subject Tidak ada predikat Teman-teman Nah itu bedanya Ya sama kayak After After itu dia juga Bisa jadi conjunction Bisa juga jadi Preposition Gimana cara kita Menentukan apakah dia Preposition atau Conjunction Kita lihat Setelahnya Apakah ada subject Predikat Atau cuman kata benda Atau kata ganti Sebagai objeknya Preposisi itu Yang nantinya Akan dirubah Menjadi keterangan Seperti itu Gimana ini Siapakah dapat Apakah membantu Menjawab Masih belum paham Oke Nah contoh gini Jadi gini Kesimpulannya tadi Yang saya sampaikan adalah Penggunaan conjunction itu Atau kata hubung itu Menghubungkan Dua subject Dua predikat Jadi setelah conjunction itu Harus ada subject Dan Predikat Nah sekarang Kalau preposition itu Setelahnya Tidak boleh Diikuti subject Dan predikat Tapi setelahnya Hanya diikuti Objeknya Untuk dirubah nanti Akhirnya jadi keterangan Seperti itu Nah contoh nih Misalkan saya punya Dua contoh Kata ini Dua-duanya Bisa jadi Preposisi Bisa jadi conjunction Contoh pertama Saya Belajar TOEFL Sampai Oh sorry Saya tulis dalam bahasa Inggris ya Teman-teman maaf Karena kalau dalam bahasa Indonesia Agak Rancur nanti mengartikannya Jadi I study I study TOEFL Misalnya ya Misalkan Until Misalkan Until The end of Until the end Of This year Oke ini kalimat pertama ya Kalimat kedua berbunyi I Study TOEFL Until This year Ends Nah kira-kira Pertanyaan saya gini mis Yang atas ini kalau diartikan Saya belajar TOEFL Sampai akhir tahun ini Kemudian kalimat kedua berbunyi Saya belajar TOEFL Sampai tahun ini berakhir Nah pertanyaan saya Kira-kira yang mana Until Yang preposisi Satu Ya that's right Until yang preposisi Itu yang di kalimat atas Yang nomor satu Alasannya kenapa Kita lihat Itu objek Untuk menjelaskan Atau gini gampangnya Kalau teman-teman scan Setelahnya until ini ada Kata kerja sebagai predikat gak? Tidak ada Gak ada Nah berarti until disini Itu bukan Conjunction Tapi dia preposition Karena setelahnya Conjunction Harus ada predikat Sedangkan disini Tidak ada predikat Seperti itu Nah sedangkan yang di bawah Berarti itu conjunction Yang bawah ya Yang bawah itu conjunction Karena setelah until Itu ada subject This year Itu kata benda Predikatnya adalah Kata kerja Ends Nah kalau ada subject predikat Tidak mungkin ini Preposition teman-teman Karena fungsinya preposisi Itu beda dengan Conjunction Kalau conjunction Setelahnya harus ada Subject predikatnya Karena dia menghubungkan Dua subject Dua predikat Sedangkan preposisi Itu hanya merubah Kata setelahnya Menjadi keterangan Seperti itu Dapat gak mis? Maksudnya? Dapat kak Next Oke Dapat beneran ya Tapi ini kalau kita ganti Before juga gak apa-apa Teman-teman Before Ini juga kita ganti Before juga sama Karena beberapa kata Dalam bahasa Inggris Contohnya before ini ya Yang kita contohkan ini Dia adalah Memiliki dua Dua kelas kata Bisa preposisi Bisa conjunction Tapi pemakaiannya beda Seperti itu Nah ini tadi saya Menunjukkan ke teman-teman Caranya menentukan Atau caranya membedakan Gimana kita Menentukan Kalau dia adalah Preposisi atau conjunction Sedangkan katanya sama Jadi dilihat bentuknya Atau kata setelahnya Seperti itu Nah gimana Mungkin ada pertanyaan lagi Dari teman-teman Silahkan Kalau gak ada Sekarang kita ke contoh soal Teman-teman Contoh soalnya Kurang lebih seperti ini Caranya sama Pertanyaan saya ke teman-teman Seperti biasa Cari dulu predikat Apakah ada predikat di soal Teman-teman Kalau ada di kata apa Jangan takut salah dulu Oke Okurant That's right When Dengan when Oke ada awkward Ada when Nah berarti kalimat ini Udah langsung ketemu Menemukan Dua predikat Ya that's right Nah berarti nanti Pasti kita akan Membutuhkan conjunction Kita cek dulu Apakah ada conjunction Di soal Nah pertanyaan saya ke teman-teman Coba dilihat teman-teman di soal Ada conjunction gak di soal Belum ada Belum ada Belum ada ya Oke nice Nah berarti disini nanti Kita akan membutuhkan conjunction Tapi jangan buru-buru cari conjunction dulu Pastikan dulu Setiap predikat punya subjeknya Kalau awkward Udah pasti ya teman-teman Karena letaknya predikat kan Di sebelumnya Maksud saya Letaknya subjek itu adalah Di sebelumnya predikat Nah sedangkan titik-titik Setelah predikat Berarti awkward disini Udah pasti punya subjek Nah sekarang tinggal predikat yang kedua Ini punya subjek atau tidak Ternyata sebelumnya went Ada kata benda lampu 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 Ya that's right Nah berarti disini sudah ada subjek Nah artinya kita hanya kehilangan Conjunction saja ABCD conjunction cuma satu Berarti jawabannya yang mana? B Ya betul Yang Yang Oke bravo ya Betul Karena Kalau teman-teman bilang B Itu saya kadang terdengar D Kadang terdengar C Apalagi kalau pas suara teman-teman Kecil banget Jadi Saya pakai Alpha bravo charlie delta Gitu ya teman-teman Supaya nanti Bisa membedakan Nah jawabannya yang bravo That's right Karena kalau yang alpha Teman-teman bisa cek di kamus Then itu keterangan Adverb Nah keterangan Beda dengan conjunction Itu beda Dua kelas kata yang berbeda Beda kelas kata Otomatis beda fungsi Di dalam kalimat Kita akan mempelajari keterangan Di hari ketujuh teman-teman Ya Dan keterangan ini jarang banget kok Keluar di soal Structure TOEFL Yang bagian pertama itu jarang banget Seperti itu Kemudian kalau yang charlie Later Itu memiliki dua kelas kata Dia bisa jadi kata sifat Bisa jadi kata keterangan Kita gak butuh kata sifat Ataupun kata keterangan Kita butuhnya kata hubung Ya Yang delta juga sama Dia juga kata sifat Dan juga kata keterangan Kita butuhnya Jadi jawabannya yang bravo Nah nanti kalau diartikan Constrating listrik terjadi Sehingga lampu-lampunya padam Seperti itu Oke lanjut ke contoh kedua Sekaligus contoh terakhir teman-teman Caranya sama Dicari predikat dulu Pertanyaan saya ke teman-teman Adakah predikat di soal Kalau ada yang mana I Miss 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 Oke nice Ada was Dan juga miss Berarti ada dua predikat ya Teman-teman Nah kalau predikatnya was Otomatis sudah gak ada Karena titik-titik Berarti disini kita butuh Subject Nah tapi jangan Buru-buru cari subject Teman-teman Karena predikatnya kan ada dua Udah kelihatan predikat ada dua Berarti fix Kita juga butuh Conjunction That's right Nah berarti jawabannya D Delta Delta Betul Jadi yang delta ya Disitu ada conjunction Since Subjectnya adalah I Nah yang alpha Salah karena dia cuman ada subject Tidak ada conjunctionnya Alpha gak bisa Bravo Ada conjunction Tapi gak ada subjectnya Yang Charlie Sama kayak yang alpha Ada kata benda Jadi subject nanti ya Kalau dimasukkan disini Tapi tidak ada conjunction Sebelumnya Jadi bravo Charlie gak bisa Jawabannya adalah yang Delta Nah nanti kalau diartikan Karena dia terlambat Saya melewatkan Acara Atau janjiannya Gitu ya Silahkan Miss atau mister Kalau ada pertanyaan Saya mau tanya Kan ada kan Junction itu Yang bisa jadi Subject juga ya Jadi dia gak cuma Jadikan Junction aja Itu berarti bukan termasuk dari Fanboys tadi tuh ya mister Oke good Jadi untung pertanyaannya Masih disitu Jadi Ada conjunction Yang memang dia bisa Merangkap sekaligus Menjadi subject Teman-teman Nah tapi kalau fanboys Tidak bisa Ya tidak Fanboys gak bisa Merangkap sekaligus Jadi subject Gak bisa teman-teman Oke Nah tapi memang ada Beberapa conjunction Yang bisa merangkap Jadi subject Tapi itu bukan Bahasan kita sekarang Itu nanti kita bahas Di hari ke-10 Ketika kita membahas Tentang dependent clause Atau anak kalimat Oke jadi sabar dulu Miss Tapi Pertanyaan tadi Untungnya adalah Conjunction yang bisa Merangkap sekali Menjadi subject tadi Apakah itu fanboys Jawabannya Tidak Betul Maksudnya Bukan fanboys Seperti itu Fanboys gak bisa Merangkap sekaligus Menjadi subject Gimana Miss Apakah menjawab Iya terima kasih Oke Berarti itu termasuk Selain fanboys That's right Karena conjunction kan Cuma dua Ada yang fanboys Sama yang selain fanboys Seperti itu Kalau gak masuk Alright Kalau gak masuk ke fanboys Berarti ke yang non-fanboys Atau selain fanboys Seperti itu Gimana Adakah pertanyaan lagi Teman-teman Sepertinya aman ya Nah kalau aman Sekarang kita ke latihan soal Buat teman-teman Seperti biasa Jangan takut salah ya Waktunya 30 detik Di pojok kanan atas 30 seconds Starts from now Time's yours Silahkan teman-teman Oke waktu habis Silahkan jawabannya Dikirim di chat dulu Jangan takut benar Kita belajar ya Teman-teman Dan saya lihat Ada jawaban delta 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 Saya lihat Yep Semuanya Menjawab Delta Oke Let's check it together Teman-teman Disitu ada predikat R Subjeknya adalah gorillas Kemudian ada predikat lagi R Subjeknya adalah they Nah fix disini kita butuh conjunction Untuk menghubungkan dua subjek Dua predikat Nah A, B, C, D Yang conjunction Kita cek Yang alpha disitu ada conjunction Tapi ada predikat lagi Jadi yang bikin salah Karena ada penambahan kata yang tidak perlu Ya Yaitu predikat lagi Kita gak butuh predikat lagi Nanti predikatnya jadi tiga Kalau kita pilih alpha Nah kalau yang bravo hati-hati Inspired of itu kelas katanya adalah preposisi Yaitu sinonim dari kata Despite ya teman-teman Artinya sama Yaitu meskipun Tapi dia preposisi Bukan conjunction Nah kemudian Kalau because of Nah yang saya sampaikan tadi Because dan because of Itu beda Kalau because itu conjunction Kalau because of itu preposition Kita disini butuhnya conjunction Bukan preposition Jadi because of itu dia adalah yang preposition Kalau because aja dia conjunction Seperti itu Oke lanjut ke pilihan delta Nah even to itu adalah conjunction teman-teman Yaudah berarti jawabannya delta gitu ya Nanti kalau diartikan Para gorilla merupakan binatang-binatang yang pendiam Meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda Seperti itu Oke lanjut ke nomor 2 Silahkan You have 30 seconds Time is yours Silahkan teman-teman 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 Oke waktu habis silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu Dan saya lihat semuanya menjawab bravo Oke kita cek ya Seperti biasa cari predikat dulu Di situ ada is, subjeknya adalah the knee Kemudian ada predikat lagi yaitu meets Subjeknya adalah the tie bone Nah berarti di sini kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikatnya Oke Yang alpha tidak bisa karena dia preposisi Bukan conjunction teman-teman Kalau yang bravo where itu conjunction Kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal struktur TOEFL Fix anggap mereka sebagai conjunction Kita tahan dulu Kalau yang Charlie ada conjunction Nah tapi ada subjek lagi Nanti subjeknya jadi tiga Ada pemborosan subjek nanti ya Charlie tidak bisa Kalau yang delta tidak ada conjunction Malah dimasukkan kata ganti lagi Nanti jadi subjeknya double tiga Tidak bisa ya Ya sudah fix berarti jawabannya yang bravo Nanti kalau diartikan Lutut merupakan persendian Dimana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah Seperti itu Oke good job Lanjut ke number five Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Make water dan selihat ada jawaban bravo semuanya menjawab bravo kita cek bareng teman-teman cari predikat dulu ada can understand disitu subjeknya children dan di sebelum children itu ada kata before nah Kat ini preposisi atau conjunction teman-teman kira-kira before disini conjunction alasannya kenapa karena di awal kalimat presubjek dan predikat setelah conjunction ada subjek dan predikat betul jadi dilihat kata setelahnya kalau setelahnya itu subjek predikat berarti itu conjunction tapi kalau setelahnya itu bukan subjek predikat tapi cuma kata benda atau kata ganti maka itu adalah preposisi beforenya nah tapi preposisi itu juga bisa di paling depan teman-teman contohnya kayak kemarin ada kata like misalnya apa kemarin kalimatnya saya lupa misalnya dalam bahasa Indonesia aja ya nah misalkan like a diamond koma misalkan nah terusannya gimana bintang berkedip-kedip misalkan the stars twinkle misalkan nah itu apa namanya nah itu ya maksudnya contoh preposisi yang terletak di awal kalimat preposisi gak apa-apa diletakkan di depan sendiri nah itu conjunction karena setelahnya ada subjek dan predikat artinya kita membutuhkan subjek predikat lagi kita cek dulu setelah koma disitu ada predikat ada verb satu yaitu communicate right tapi belum ada subjeknya yaudah fix carikan subjeknya ya betul jawabannya adalah yang bravo teman-teman they itu adalah kata ganti disitu ada keterangan used as the subject of a verb jadi dipakai sebagai subjeknya sebuah kata kerja dan memang disitu kita butuh subjek nah yaudah berarti jawabannya bravo kalau yang alpha teman-teman however itu maaf however itu dia adalah furthermore itu adalah keterangan ya keterangan gak bisa jadi subjek however itu adalah conjunction juga bisa juga keterangan gak bisa juga jadi subjek yang bisa jadi subjek cuma noun sama pronoun materi kita pertama kemarin ya nah kalau who itu kata tanya kata tanya di soal structure tuple itu conjunction kita gak butuh conjunction kita butuhnya subjek nanti kalau diartikan sebelum anak-anak bisa memahami sebuah bahasa mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara seperti itu oke well good job teman-teman kita lanjut lagi semakin sering teman-teman ketemu dengan soal-soal seperti ini semakin hafal nanti ya silahkan waktunya sebentar ada pertanyaan izin bertanya kak bagaimana membedakan conjunction dengan preposition nah tadi sudah saya jelaskan misrat nasari ya nanti boleh mungkin mis coba melihat rekaman kembali ya mohon maaf tadi sudah ada yang bertanya gimana caranya membedakan conjunction dengan preposition yang pertanyaan tentang before tadi mis jadi before kan bisa jadi preposisi bisa jadi conjunction ya kan nah cara membedakannya gimana yang before preposition dan before yang conjunction nah tadi sudah saya sampaikan nanti boleh lewat rekaman ya mohon maaf supaya tidak mengulang-ulang mis seperti itu jadi dicoba dulu mis gak apa-apa waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan mis selamat menikmati oke waktu habis dan saya lihat semuanya menjawab bravo dan memang soal ini polanya mirip teman-teman dengan soal sebelumnya ya kita cari predikat dulu disitu ada develop subjeknya adalah fish ada conjunction before nah kenapa dia conjunction bukan preposition gimana jawabannya teman-teman nah setelah conjunction itu harus ada subjek dan predikat sedangkan kalau preposisi tidak boleh mis diikuti subjek predikat ya jadi makanya before disitu bukan preposisi tapi conjunction karena setelahnya ada subjek dan predikat bukan betul bukan kalau misalkan gak ada kata develop disitu maka dia adalah preposition tapi karena ada develop disitu sebagai predikat maka fishnya jadi subjek nah karena subjek predikat beforenya disitu sebagai conjunction seperti itu ya kalau sir kalau conjunction terus sudah eh before subjek sebelum itu tuh sesudah subjek bukan predikat berarti udah masuk conjunction nah betul kalau misalkan gak ada develop ya tadi kan saya sampaikan misal gak ada ini teman-teman nah maka before ini preposisi bukan conjunction karena setelahnya bukan subjek predikat tapi cuman ada kata benda yang fungsinya nanti menjadi objeknya preposisi jadi kata benda itu fungsinya di kalimat ada dua teman-teman kemarin kita sudah belajar fungsi kata benda sebagai subjek dari kalimat itu wajib ada ya nah sebenarnya besok kita akan belajar fungsi kata benda yang kedua di dalam kalimat yaitu sebagai objek nah yang punya objek itu ada dua boleh kata kerja kata kerja itu ada yang boleh punya objek nah selain kata kerja preposisi juga butuh objek nanti akan dirubah menjadi keterangan seperti itu mister thank you sir you're welcome oke dapet ya nah itu tadi kita lanjutkan teman-teman ada conjunction subjek predikat berarti kita butuh subjek predikat lagi di dalam kalimat karena ada conjunction ya kan nah setelah koma ada predikat rely tapi belum punya subjek ya jawaban teman-teman benar disitu ada kata they yang fungsinya sebagai subjek nanti kalau diartikan sebelum ikan menumbuhkan apa namanya sisik gitu ya mereka itu bergantung pada sebuah lapisan lendir untuk melindungi kulit mereka seperti itu oke next silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman selamat menikmati oke 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta ya kan kita cek bareng teman-teman disitu ada predikat R subjeknya adalah catch kemudian ada predikat lagi yaitu R subjeknya adalah they artinya disini kita butuh conjunction nah cari ABCD yang conjunction aja ya yang alpha disitu ada conjunction tapi ada predikat lagi pemborosan predikat gak bisa kalau yang bravo in spite of itu adalah preposisi sama ya polanya dengan soal nomor berapa tadi teman-teman kita gak butuh preposisi kita butuhnya conjunction because of juga sama itu adalah preposisi bukan conjunction beda because sama because of ya teman-teman kalau because conjunction kalau because of itu preposisi nah kita butuhnya conjunction bukan preposisi jawabannya adalah yang delta nanti kalau diartikan kucing merupakan binatang penyendiri meskipun mereka mampu untuk menunjukkan perilaku penyayang seperti itu oke lanjut ke nomor berikutnya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman terima kasih oke waktu habis dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha nah berarti gak terkecoh dengan jawaban delta ya baik mari kita cek bareng teman-teman disitu ada predikat has raised subjeknya adalah the worldwide campaign kemudian tidak ada predikat lagi ya tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat karena disitu ada fanboys tapi sebelumnya tidak ada komanya teman-teman kalau fanboys sebelumnya gak ada komanya artinya fanboys itu bukan menghubungkan dua SP tapi menghubungkan bagian kalimat yang paralel atau setara yang sama seperti itu nah kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu semuanya ada kata kerja FOB ED FOB ING TOFOB 1 kemudian ada nah hati-hati teman-teman yang delta ini udah pasti salah ya makanya tadi saya bilang teman-teman tidak terkecoh ternyata dengan pilihan delta jadi pilihan delta itu ada hash tapi hashnya itu berbeda dengan hash yang disoal bedanya apa hash yang disoal itu setelahnya diikuti kata kerja artinya hash ini dia auxiliary bukan kata kerja inti jadi auxiliary itu harus diikuti kata kerja setelahnya nah hash yang auxiliary artinya adalah telah atau sudah nah kalau teman-teman masih ingat dulu belajar tenses di sekolah ini masuk ke tenses perfect lebih tepatnya present perfect gitu ya jadi auxiliary artinya telah sedangkan yang delta itu setelahnya hash itu ada kata e itu artinya sebuah nah sebuah itu setelahnya pasti diikuti kata benda teman-teman boleh coba sendiri dalam bahasa Indonesia aja dengan kata sebuah misalnya saya memiliki sebuah buku buku itu kata benda saya memiliki seorang istri yang cantik nah istri itu juga kata benda teman-teman saya memiliki mobil yang bisa terbang misalnya mobil itu adalah kata benda ya kan jadi sebuah itu setelahnya harus ada kata benda jadi yield disitu bukan kata kerja tapi kata benda artinya hasil sedangkan abc itu semuanya adalah kata kerja yieldnya artinya membuahkan jadi yang delta udah pasti salah karena beda bentuk teman-teman ya nah kita cek apakah kita butuh fob ed fob ing atau to fob 1 dengan cara melihat sebelumnya but ada kata kerja bentuk apa nah ternyata disitu ada kata kerja bentuk ed teman-teman yaudah kelihatan ya jawabannya adalah yang alpha seperti itu nah nanti kalau diartikan kampanye seluruh dunia untuk melindungi gitu ya binatang-binatang yang hampir punah atau yang terancam punah telah mengumpulkan dana yang sangat besar tapi membuahkan hasil yang sedikit seperti itu oke good job lanjut ke next number silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman selamat menikmati oke waktunya habis silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya teman-teman ada jawaban bravo 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 ada juga jawaban delta ada juga jawaban alpha dan ada juga jawaban carli nah udah lengkap berarti ya a b c d kalau gitu kita cek aja langsung seperti biasa dicari predikat dulu teman-teman kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja hati-hati dengan kata degraded degraded disini dia bukan verb 2 bukan predikat tapi dia verb 3 verb 3 itu fungsinya adalah sebagai adjective teman-teman atau kata sifat kata sifat tidak bisa menjadi predikat nah predikatnya kalimat ini adalah increase subjectnya adalah kata efforts nah berarti kalimat sudah lengkap subject dan predikatnya sudah ada nah kita gak tahu yang hilang apa disini ya satu-satunya cara kalau teman-teman menemukan soal seperti ini kita gak tahu yang hilang apa di soal maka teman-teman harus menggunakan cara eliminasi kita cek ABCD satu-satu ya kita cek yang alpha dulu disitu ada communities itu kata benda kata benda itu nah apalagi di belakang itu ada predikat ya verb 1 teman-teman yaitu realize nah berarti ini subject sama predikat lagi kita gak bisa memasukkan subject predikat lagi kalau tidak ada conjunction di soal gak ada conjunction di pilihan alpha tidak ada juga conjunction sebelumnya subject predikat artinya alpha gak bisa nah intinya gini teman-teman karena di satu pilihan sudah kelihatan ada subject predikat pasti nanti di bawah pasti ada juga nah kalau disini kita mau masukkan subject predikat kita butuh conjunction jadi cari conjunction subject predikat ya kita cek yang bravo dulu yang bravo ada conjunction since subjectnya communities disitu tidak ada kata kerja sebagai predikat bravo gak bisa teman-teman nah kalau yang charlie ada subject communities ada predikat realize gak ada conjunction sebelumnya untuk menghubungkan dua subject dua predikat artinya charlie gak bisa nah jawaban yang tepat adalah yang delta disitu ada conjunction us subjectnya communities predikatnya adalah realize ya nah nanti kalau diartikan usaha-usaha untuk mengembalikan ekosistem yang terdegradasi atau yang rusak gitu ya meningkat ketika masyarakat menyadari keuntungan dari lingkungan yang sehat seperti itu ya jawabannya ya mister silahkan kalau misalnya bentuk soalnya kayak gini kita bisa gak sih untuk dipilihannya itu kita ngeliat di awalnya dulu kayak ini pilihan awalnya ini kan as nih as konjangsen gak ya terus yang jangan cek ada konjangsen apa enggak gitu kalau kayak gitu bisa gak mister jadi kayak lebih cepat gak apa-apa mister jadi kan intinya kan di soal sudah lengkap kan kita gak tahu nah teman-teman boleh melakukan cara apapun di pilihan ABCD tapi yang pasti teman-teman cek gitu ya maksudnya cek itu cek bener-bener itu kelas katanya apa apakah dia preposisi apakah dia conjunction apakah itu langsung subject predikat aja jadi maksudnya dari depan gitu ya maksudnya tadi kan mister dari depan karena saya pun kalau tes juga gitu karena soalnya asing ya nah mungkin saya ini tadi loncat karena saya sudah pernah maksudnya sudah sering pakai soal ini untuk menjelaskan jadi langsung loncat disitu ada predikat realize seperti itu tapi tetap nanti teman-teman ketika tes pasti dari depan nah ini ada kata benda tarik ke belakang nah kok ada predikat berarti kata benda ini jadi subject ini predikat nah kok subject predikat tapi gak ada konjangsen artinya alpha gak bisa seperti itu mister gimana dapet ya oke mister makasih oke ya welcome mister ya silahkan silahkan teman-teman maaf mau tanya untuk yang opsi B itu realizing kenapa tidak dianggap predikat mister oke mister masih ingat di hari pertama kemarin sorry predikat itu dibuatnya dari kelas kata apa mister masih ingat gak boleh buka catatan gak apa-apa mister predikat itu dibuatnya di kalimat sebagai eh maksud saya dari kelas kata apa atau mungkin teman-teman yang lain boleh itu bantuin noun dan pronoun predikat miss bukan subject predikat predikat ya dari sorry dari verb atau kata kerja dari kata kerja nah tapi dalam bahasa inggris itu teman-teman akan menemukan kata kerja itu bentuknya banyak ya kan ada verb 1 verb 2 verb 3 verb inc verb s.es 2 verb 1 dan auxiliary verb itu adalah kata kerja yang akan teman-teman temui di dalam kalimat dalam bahasa inggris apapun seperti itu nah tidak semua bentuk kata kerja itu bisa jadi predikat mister nah kata kerja yang bisa jadi predikat apa aja teman-teman masih ingat verb 1 verb 2 verb 2 lf s atau is nama auxiliary verb oke ada gak verb inc disitu tidak ada gak ada ya berarti selain verb 1 verb 2 verb s.es dan auxiliary verb tidak bisa jadi predikat nah apa aja yang tidak bisa jadi apa aja harus ada auxiliary nya betul supaya dia bisa jadi predikat harus ada auxiliary nya nah verb 3 verb inc verb 1 verb 3 verb inc dan verb 1 ini tidak bisa menjadi predikat teman-teman jadi kalau menemukan kata kerja berbentuk verb 3 verb inc sama verb 1 jangan dianggap predikat makanya saya menghindari penyebutan subjek verb ya takutnya nanti setiap teman-teman menemukan verb dianggap predikat seperti itu mister tanya dong mister boleh silahkan mister itu kalau subjek seperti ini itu memang hanya e-force aja ya dulu mungkin kita pernah belajar kalau ternyata subjek itu kalau subjek seperti ini itu subjeknya katanya e-force dari e-force sampai e-force itu subjeknya bukan ya tapi hanya e-force aja ya oh saya dapat maksudnya jadi gini teman-teman intinya apapun yang terletak di sebelumnya predikat selama itu gak ada koma ya teman-teman contohnya seperti ini itu adalah subjek sebenarnya mister jadi ini adalah subjek semuanya nah tapi inti dari subjeknya itu adalah kata benda jadi kalau misal saya bilang gini mobil untuk menjemput bapak presiden berada di parkiran nah inti dari si subjek tadi dari yang panjang tadi yaitu mobil untuk menjemput presiden itu kata apa mister apakah di mobilnya apakah untuknya apakah menjemputnya atau di presiden kira-kira yang mana mobilnya ya nah mobilnya jadi kata yang panjang tadi untuk menjemput sampai kata presiden itu hanya sebagai penjelas dari kata benda seperti itu inti subjeknya ya betul jadi itu bukan inti dari subjeknya makanya intinya dari subjek itu adalah kata benda atau kata ganti nah kalau teman-teman misalkan ada di belakangnya misalkan the efforts to restore itu dianya kalau teman-teman gak anggap gak apa-apa seperti itu jadi yang intinya adalah di kata bendanya kalau di subjek tapi kalau teman-teman anggap semuanya juga gak masalah karena tempatnya di seluruh predikat itu adalah arenanya si subjek seperti itu dapat ya mister aman ya berarti oke mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman silahkan misalnya ada opsi E tapi di opsi E itu bukan ada gak ada conjunction gak ada subjek dan gak ada predikat melainkan objek lain berarti itu bisa juga benar kalau objek kemungkinan bisa karena increase itu memiliki dua arti increase itu bisa artinya meningkat bisa juga artinya meningkatkan nah kalau artinya increase itu meningkatkan setelahnya diikuti objek gak apa-apa jadi kalau yang alpha misalkan ada objek aja yang bravo salah charlie salah delta salah yaudah berarti cuman yang alpha itu kita disitu butuh objek seperti itu mister thank you sir oke you're welcome gimana mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum ke soal terakhir aman ya oke kalau gak ada pertanyaan mari kita lanjut ke the last question silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang monggo teman-teman oke oke waktu habis nah ini kalau misalkan teman-teman salah berarti teman-teman nyemplung ke lubang yang sama ini ya oke kita cek jawaban teman-teman ada jawaban delta 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 ada jawaban bravo juga oke antara delta atau bravo mari kita cek bersama teman-teman seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat nah ini saya gak mau kerjakan coba saya lempar ke teman-teman coba dilihat di soal teman-teman adakah predikat kalau ada yang mana increase that's right ada kata increase yeah that's right subjeknya kata apa teman-teman people people's expectations nah people's expectations teman-teman ya kata benda intinya justru di expectations-nya bukan di people's-nya kalau teman-teman menemukan ada ini ada tanda petik S di soal structure Tufel itu bukan singkatan dari is bukan teman-teman ini adalah kepemilikan karena di soal betul karena di soal structure Tufel itu gak boleh ada yang disingkat sama kalau kita nulis misalnya teman-teman nanti ngambil IELTS dan academic writing di bagian writing yang kedua kalau gak salah ya nah itu nanti teman-teman tidak boleh ada yang disingkat ya karena itu adalah tulisan formal akademik teman-teman gak boleh ada yang disingkat jadi kalau teman-teman menemukan di soal Tufel ada tanda petik S itu bukan singkatan tapi kepemilikan artinya nanti blablabla nya orang-orang seperti itu jadi kata bendanya di expectation-nya itu dia sebagai Jack nanti kalau diartikan ekspektasinya orang-orang seperti itu nah berarti disini kan sudah ada subject predikat ya kan nah kita gak tahu yang hilang apa di soal sampai kita mengecek pilihan A, B, C, D yang alpha ada kata conditions itu kata benda ada kata kerja improve itu pop 1 berarti kata benda ketemu kata kerjanya gandengannya itu adalah subject predikat oke teman-teman nah kalau kita masukkan subject predikat disini gak bisa karena tidak ada conjunction nanti jadi double subject double predikat ya nah sekarang kita cek yang bravo ada conjunction since subjectnya adalah conditions nah tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat teman-teman artinya bravo gak bisa karena kita kehilangan predikat nanti ya nah kalau yang Charlie ada subject ada predikat tapi gak ada conjunction juga sama kayak yang alpha tadi nah jawabannya yang tepat adalah yang delta disitu ada conjunction subjectnya conditions predikatnya adalah improve nah nanti kalau diartikan harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka itu semakin membaik seperti itu nah itu tadi adalah materi mengenai conjunction atau kata hubung ya teman-teman mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu nih sebelum kita tutup silahkan kalau ada pertanyaan jangan diumpet ya teman-teman nanti malah gak gak dapet ilmunya jadi ditanyakan aja kalau ada pertanyaan oke atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan boleh jawab dan saya sudah menyediakan latihan yang mungkin lebih gampang teman-teman dibandingkan yang di google drive karena memang di google drive itu aca banget memang ada conjunctionnya memang di kalimat itu tapi aca teman-teman nah nanti kalau teman-teman masih kesulitan dengan soal yang di google drive silahkan coba dulu soal-soal yang di yang tadi saya kirim di grup ya yang apa namanya word tadi oke dan nanti kalau ada pertanyaan apapun silahkan jawab di saya oke thank you so much for attending the class today guys i'll see you again next time bila saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a great night guys see you next time